Pertandingan pertama Grup D Belihara Biala Presiden 2022 telah usai Pertandingan pertama yaitu untuk Grup D ada Arema FC menghadapi PSM Makassar Dengan skor akhir kemenangan PSM Makassar 1-0 Dan kemudian pertandingan kedua Grup D yaitu Persik Kediri menghadapi Persikapu Skor akhir juga sama 1-0 Lalu kita akan membahas dari segi permainan dan dari segi kenapa mereka bisa melakukan gol Oke untuk pertandingan pertama di Grup D Arema FC menghadapi PSM Makassar Gol diciptakan oleh Wiljan Bluip di menit-menit awal Lebih tepatnya 30 second atau 30 detik awal Pertandingan dimulai Kesalahan dari transisi pertahanan Arema FC membuat counter attack PSM menjadi perjalanan sangat lancar Yang dimana beberapa peluang Wiljan Bluip harus melakukan 2 kali shooting untuk menghasilkan gol Dan membuat Adelson Maringa masih langka Dan gol tersebut menjadi gol tercepat Sementara di bala presiden tahun 2022 ini Lalu untuk pertandingan kedua Persik Kapung adalah Persik Kediri Gol diciptakan oleh Joe Anderson Berkat Sontekan Asis dari Renan Silva Lalu bagaimana permainan dari kedua pertandingan tersebut Untuk Arema FC sebenarnya mendominan Dari awal hingga akhir Mengingat Arema FC Perlu Anda atau kalian catat bahwa Arema FC ini belum memiliki striker asing Yang dimana pada saat melawan PSM Makassar Permainan dari Arema FC ini lumayan cair Lumayan berjalan transisi ke penyerangan Tetapi Dari segi menciptakan gol Sangat kurang Itulah yang membuat Arema FC gagal Menang bahkan memetik poin dari PSM Makassar di pertandingan awal grup D Dan PSM Makassar memiliki 4 asing yang sudah lengkap Dan terutama asing senior yang PSM miliki Wiljan Bluip sangat paham betul Permainan dari Liga Indonesia Yang membuat Dia bisa menghasilkan gol Dan bisa ya tidak hanya menciptakan sedikit peluang Untuk PSM Makassar Dia seperti nakoda di PSM Makassar Sedangkan Arema FC Semua orang bisa mengalir Tetapi Hingga sampai pada striker Ataupun bola ke depan Bola sangat buntu Dan beberapa kali peluang Tidak bisa menciptakan gol Dan untuk pertandingan kedua Antara Persikapu menghadapi Persik Kediri Sudah kita duga Persik Kediri Memiliki permainan yang sangat-sangat cair Untuk Pila Presiden musim ini atau tahun ini Kita belum tahu di Liga apakah akan tercair Liga di awal pertandingan Atau justru sebelum Liga di pertandingan selanjutnya Persik mulai Sedikit kehilangan Ini sebuah kunci untuk Persik bagaimana untuk memantapkan strategi dan komitmen untuk konsisten sampai hingga akhir Bahkan hingga Liga satu musim depan usai Untuk permainan Untuk permainan Akan ada tumbuh dua baru Mengingat pertandingan sebelumnya Ferry Nando Pahapol dan juga Joe Anderson Beberapa kali sering mengancam gawang Persik Kapu Yang dimana bola selalu mengalir di sisi sayap yang dilalui oleh Dari Pahapol Tetapi ketika dia ingin bermain di sisi tengah Persik Kediri masih memiliki renan silva Itulah kenapa Persik Kediri saat ini sangat lengkap dalam segi squad Dan mungkin harus memantapkan strategi pula Dan goal juga diciptakan lewat sontekan asis dari renan silva Penetrasi yang dilakukan Dan membuahkan hasil goal yang diciptakan oleh Joe Anderson Persik Kediri memunculkan dua baru Dan siap menjadikan trio Mematikan antara Ferry Pahapol, renan silva dan juga Joe Anderson Pemain berhasil sangat cair Dan tinggal menantikan permainan dari Rohit Khan yang dimana tidak Begitu kelihatan Menarik siapakah yang akan konsisten dalam grup D Piala Presiden 2022 ini Apakah Arema dengan kekalahan melawan PSM Makassar akan Terus menjadi kekalahan Hingga sampai akhirnya Piala Presiden selesai Atau justru Arema FC tetap menjadi track Tim yang akan lolos ke Bapak Playoff Dan apakah Persik Kapu akan tumbang melawan Persik Kediri Dan tidak akan belajar dari pertanian tersebut Dan justru akan menjadi jurukunci Atau malah akan bersaing Menggantikan posisi Arema Yang dimana Arema juga sedang mengalami kalahan di pertanian awal Dan untuk Persik Kediri Tetap konsisten Misalnya juara grup pasti dipegang Tinggal butuh satu kemenangan Untuk memastikan Persik Kediri lolos ke Bapak Selanjutnya Playoff Piala Presiden 2022 Dan untuk PSM Makassar Jika permainan Terus membaik Bukan tidak mungkin Piala Presiden juga akan lolos Dan juga kita tentunya Menantikan permainan Paisen Makassar di Bapak Piala AFC Bersama Bali United Club Terus membaik Terus membaik Terus membaik